KAKAK SENIOR Sakyah Huijing membuka matanya dan tersenyum pahit. Dia berdiri dan membungkuk. Pertaruhan besar akan segera dimulai. Bukankah kakak senior menjaga gerbang alam? Mengapa kamu di sini? Mengapa? Apakah Anda berencana merahasiakan ini dari kakak senior? Bukan masalah kecil jika tubuh emasmu telah hancur. Kultivasi Anda selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Tidak benar kalau kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sebesar ini. Biksu muda itu memandang Sakyah Huijing dengan dingin. Tubuh emasku telah hancur. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak memahami situasinya. Pihak lain telah menyelamatkan nyawaku. Apalagi yang bisa kukatakan. Adik muda berencana untuk berkultivasi di sini dan melihat apakah ada kesempatan bagiku untuk memadatkan tubuh emasku lagi. Meski kekuatan tempurku tidak sekuat sebelumnya, umurku akan lebih panjang. Saya sudah puas dengan melantunkan kitab suci Buddha. Sakyah Huijing berkata dengan lembut. Adik laki-laki, tahukah kamu bahwa sejak kuil kuno sembilan penghancur kita didirikan, beberapa kekuatan yang dulu berdiri berdampingan dengan kita telah menghilang tanpa jejak, dan beberapa telah direduksi menjadi sekte kelas tiga. Enam jalur sekte reinkarnasi, sekte iblis Neterward, dan sekte Yin Yang. Yang mana di antara mereka yang memiliki sejarah lebih panjang daripada kuil kuno sembilan penghancur kita? Biksu muda itu berbalik dan berkata perlahan dengan punggung menghadap Sakyah Huijing. Itu adalah berkah dari Buddha. Sakyah Huijing menyatukan kedua telapak tangannya. Buddha, pernahkah Anda melihat Buddha yang sebenarnya? Di mata manusia, kita adalah Buddha. Jika kita tidak memenuhi harapan kita, siapa yang dapat memberkati kita? Manakah dari sekte yang telah menghilang dan menurun yang tidak menyinggung kuil kuno sembilan penghancur kita? Jika ada dendam, Anda harus membalas dendam. Jika seseorang memukul Anda tiga kali, Anda harus memukulnya tiga puluh kali. Tidak masalah jika Anda tidak bisa menang. Ada lebih dari satu cara untuk membalas dendam. Adik muda, Anda telah melantunkan kitab suci Buddha dan mengembangkan kitab suci Buddha sepanjang hari. Tahukah Anda bahwa kebenaran dunia ini masih di atas kepalan tangan? Biksu muda itu tiba-tiba berbalik dan memandang Sakyah Muni Huijing dengan kecewa. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan kekosongan itu pecah sedikit demi sedikit di bawah kepalanya. Jika Anda tidak memiliki kepalan tangan yang cukup kuat, berapa banyak orang yang akan mendengarkan ajaran Buddha Anda? Awalnya, saya berencana untuk membiarkan Anda mengambil alih posisi saya di kuil ketika Anda menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan dan menjadi pelindung kuil kuno sembilan pembantaian generasi baru. Bagi saya, saya harus meninggalkan situasi putus asa ini dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam pencipta sembilan kesengsaraan. Namun kini, nampaknya jika menjadi pelindung kuil kuno sembilan pembantaian, kedepannya tinjuk kuil kuno sembilan pembantaian akan menjadi lembut. Saya tidak bisa memberi Anda posisi ini. Biksu muda itu berkata dengan tenang. Aku telah mengecewakan kakak senior. Sakyah Huijing tersenyum tipis, seolah dia tidak terlalu menghargai posisi ini. Orang yang menghancurkan tubuh emasmu disebut Ning Beiksuan, kan? Biksu muda itu menghela nafas. Sakyah Huijing mengangguk. Aku mengerti. Aku akan membantumu mendapatkan pukulan itu kembali. Anak ini adalah buronan dari sekte iblis kegembiraan. Aku akan memberinya wajah kali ini. Segera setelah Biksu muda itu selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Sakyah Huijing terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berkata, Ruyye. Paman bela diri. Sakyah Ruyye masuk dengan perasaan bersalah. Kau lah yang mengirim berita itu. Sakyah Huijing berkata dengan tenang. Itu benar. Marsial Granduncle, kamu telah mengolah tubuh emasmu selama bertahun-tahun, tetapi tubuh itu dirusak oleh orang itu. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Sakyah Ruyye mengaku dengan tenang. Lupakan saja. Kamu boleh pergi. Sakyah Huijing melambaikan tangannya. Sakyah Ruyye menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa dia akan dihukum menghadap tembok. Dia tidak menyangka bahwa kakek bela diri ini tidak berencana menghukumnya karena bertindak sendiri. Setelah Sakyah Ruyye pergi, Sakyah Huijing terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba melihat kekehampaan dan tersenyum. Kakak senior, sejak kamu masih muda, guru sangat menyayangimu. Ketika kamu berumur lima tahun, beliau mulai menjelaskan seni tubuh Buddha emas tertinggi kepadamu. Sedangkan aku, aku hanya bisa mendengarkan beberapa teori Buddhis. Kamu mulai berkultivasi pada usia lima tahun, padatkan inti dirimu pada usia delapan belas tahun, rai kehidupan kekal pada usia tiga puluh tiga tahun, rai dharma edel pada usia tujuh puluh tahun, dan menerobos ke alam penciptaan pada usia empat ribu tahun. Adalah jenius dengan kecepatan kultivasi tercepat di kuil kuno sembilan raksasa generasi ini. Itulah mengapa aku suka menyanyi, dan kamu suka menggunakan tinjumu. Tapi tinju memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Sakyah Hui Jing menghela nafas dan melihat ke arah desa Klau Trising sambil tersenyum. Kakak senior, semoga perjalananmu aman. Desa awan meningkat. Ningki memerintahkan Zhang Qinghua dan Jikui untuk mengurus berbagai urusan di desa. Kedua gadis itu awalnya tidak percaya, tetapi setelah memastikan bahwa Ningki tidak bercanda, mereka sangat gembira. Mereka buru-buru memimpin penduduk desa baru dan mulai merenovasi desa Klau Trising, membangun lebih banyak gua budidaya. Adapun Tianxiezi dan yang lainnya dijaga oleh Ningxi dan yang lainnya. Mereka dipenjarakan di penjara yang sudah dimiliki oleh Klau Trising Village. Itu adalah gunung yang telah dilubangi. Sebelumnya, tampaknya banyak petani yang dipenjara di dalamnya. Setelah melakukan semua pengaturan, Ningki tiba di sebuah lembah yang jaraknya 30 li dari desa Klau Trising. Sistem, saya ingin naik level. Naik level dimulai. Tuan rumah, harap bersiap. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sebuah pusaran muncul di langit, dan seekor naga emas berenang di dalamnya. Pada saat yang sama ketika Ningki tiba di lembah, seorang biksu muda berjubah putih tiba di desa Klau Trising. Dia lebih terlihat seperti seorang sarjana daripada seorang biksu. Siapa kamu? Ningbai keluar dari desa. Keduanya mengenakan pakaian putih, tapi ekspresi Ningbai lebih dingin. Apakah kamu Ningbaiksuan? Biksu muda itu memandang Ningbai dengan acuh tak acuh. Dia bisa merasakan aura yang tidak biasa dari Ningbai. Ningbai seharusnya adalah pencipta enam kesengsaraan, yang tidak cocok dengan Ningbaiksuan dalam rumor yang beredar. Namun, menyembunyikan kultivasi seseorang adalah hal yang terlalu umum, apalagi Ningbaiksuan adalah seorang kultivator yang mampu mengalahkan adik juniornya. Bos tidak ada di desa. Tidak ada umat Buddha di desa. Anda datang ke tempat yang salah. Ningbai berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak di sini. Lalu aku akan pergi ke desa dan menunggunya. Biksu muda itu tersenyum dan berjalan menuju desa. Ningbai tanpa sadar naik untuk menghentikannya, tapi dia bertemu dengan kekuatan ciptaan yang menakutkan. Sambil terengah-engah, Ningbai terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Biksu muda itu sepertinya tidak melakukan apapun. Dia berjalan ke desa tanpa melihat ke arah Ningbai. Keributan itu menarik perhatian warga desa. Wuz, Ningzi, Ningjin, dan Ninggemuk tiba di pintu masuk desa pada waktu yang bersamaan. Mereka menatap biksu muda itu dengan dingin. Selir suci langit dingin dan yang lainnya juga keluar. Ribuan mata tertuju pada biksu muda itu. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Enam pencipta kesengsaraan. Hem, ada juga jejak aura iblis. Kalian semua iblis, kan? Ningbai iksuan itu mungkin juga binatang iblis. Hebatnya, aura buda bersinar terang hari ini. Mengapa kamu tidak duduk dan mendengarkan nyanyian saya? 1742 Siapa ini? Para kultifator yang baru saja bergabung dengan desa Klau Trising menatap biksu muda itu dengan bingung. Apakah biksu ini di sini untuk menyebarkan agama Buddha atau dia di sini untuk menimbulkan masalah? Tapi bukankah kepala desa menyinggung sekte iblis kegembiraan? Mengapa seorang beku datang mencari masalah? Orang ini sepertinya berasal dari kuil kuno sembilan pantasem. Mata Zhang Qinghua berkedip. Kuil kuno sembilan pantasem. Apakah karena beisuan menghancurkan tubuh emas biksu tua itu dan datang ke sini untuk membalas dendam? Ekspresi Saint Consort Cold Sky berubah dingin. Ngeonya, para biksu dari kuil kuno sembilan fantasi di alam kematian semuanya sangat kuat. Karena kepala desa tidak ada di rumah, mengapa kita tidak mundur sekarang? Jikui berkata dengan suara rendah. Fang Qin dan Fang Su juga melihat ke arah Saint Consort Cold Sky. Pikiran mereka mirip dengan pikiran Jikui. Di pertarungan sebelumnya, Modong dan yang lainnya bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Ningki. Hanya biksu tua yang berhasil bertukar beberapa pukulan dengan Ningki. Sekarang biksu muda ini ada di sini, budidayanya pasti tidak akan lebih lemah dari biksu tua. Tidak dibutuhkan. Saint Consort Cold Sky memandang biksu muda itu dengan dingin. Sosoknya bergerak sedikit dan dia mendarat di pintu masuk desa. Wanita-wanita lain buru-buru mengikutinya. Seorang kultifator alam transendensi. Tatapan biksu muda itu tertuju pada Saint Consort Cold Sky, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dari sikapnya dan reaksi orang banyak, wanita ini seharusnya memiliki status yang tinggi di desa, namun budidayanya jauh lebih lemah. Seorang kultifator alam transendensi di alam kematian tidak berbeda dengan makhluk fana di luar. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang terdiri dari hampir semua pencipta. Apakah kamu seorang biksu yang mulia dari kuil kuno sembilan pantasem? Saint Consort Cold Sky bertanya dengan tenang. Ya, biksu muda itu tersenyum tipis. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda, yang mulia biksu? Saint Consort Cold Sky bertanya lagi. Reinkarnasi Buddha. Wajah biksu muda itu tenang, dan dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Namun ketika penonton mendengar nama ini, mereka semua menunjukkan sedikit keterkejutan. Reinkarnasi Buddha. Peringkat ke-9 di peringkat tempur alam kematian. Selain dia, orang terkuat lainnya dari kuil kuno sembilan pantasem hanya berada di peringkat ke-27. Nama-nama dari 50 peringkat teratas dalam daftar pembangkit tenaga listrik tersebar luas di seluruh zona kematian putus asa. Bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa melafalkan namanya secara terbalik. Masing-masing dari mereka adalah tokoh legendaris. Mereka adalah kekuatan teratas dan terpenting setiap kali 3 keputus asaan besar memulai perang perjudian besar-besaran. Ini menyangkut distribusi sumber daya di seluruh alam keputus asaan besar. Jadi itu Tuan Sakyamuni. Selir suci tersenyum, tetapi ekspresinya tidak berubah. Fakta bahwa dia dapat melukai waiti berarti basis budidayanya lebih tinggi daripada Ningzi dan yang lainnya. Mengetahui hal ini, bahkan jika dia adalah ahli nomor 1 di peringkat kekuatan, tidak ada bedanya bagi selir suci yang berada di peringkat ke-9. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sampai Ningki kembali. Kemudian, menurut pengalaman Sage Konchubin Kolki, biksu itu akan dipukuli dengan sangat kejam. Kamu sepertinya tidak takut padaku. Sakyamuni kembali menatap selir suci dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Guru, Anda mempraktikkan Dharma, jadi tentu saja Anda tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Mengapa saya harus takut pada Anda? Selir suci berkata sambil tersenyum. Namun, kamu bersekutu dengan ras iblis. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan iblis. Tentu saja, aku bisa mengirimmu ke akhirat. Sakyamuni berkata sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk menemui suami saya? Selir suci tidak menjawab dan mengubah topik pembicaraan. Ningbeiksuan adalah suamimu. Pantas saja basis kultifasi Anda sangat rendah di antara orang-orang ini, tetapi posisi Anda sangat tinggi. Jadi begitulah adanya. Jangan bilang kalau suamimu bersembunyi karena dia takut dan ingin kamu, seorang wanita, datang dan memohon padanya. Sakyamuni berkata sambil tersenyum. Bos tidak takut padamu. Ningjin memamerkan giginya dan menatap Sakyamuni. Matanya tertuju pada leher dan dadanya, seolah sedang menghitung di mana harus menggigit. Suamiku sedang tidak ada di desa saat ini. Ada banyak wanita di desa, jadi aku tidak akan mengajakmu masuk. Jika kamu bersedia menunggu, kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Saat suamiku kembali, kamu bisa mendiskusikan dao dengannya. Selir suci berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah kerangka di mata saya. Saya tidak peduli tentang itu. Dermawan perempuan tidak boleh seperti ini. Sakyamuni tertawa dan langsung berjalan menuju desa. Ningzi dan tiga lainnya langsung mencoba menghentikannya, tetapi keempatnya dipukul oleh Sakyamuni dan dikirim terbang. Kali ini, tinju Sakyamuni tampak lebih berat. Tubuh kecil Ningjin membutuhkan waktu beberapa saat untuk bangkit dari tanah. Kempatnya ingin melawan Sakyamuni, tetapi selir suci melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Rasa dingin muncul di matanya saat dia menatap Sakyamuni. Karena Tuan harus memasuki desa, silakan. Tidak lama kemudian, Sakyamuni tiba di aula termegah di desa Kludrise dan duduk di kursi utama tanpa ragu-ragu. Melihat ini, mata wanita itu berkilat jijik. Adapun penduduk desa Kludrise, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada Ningki, orang yang datang adalah Siga Samsara, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Mungkinkah kepala desa mereka cocok dengan sosok menakutkan seperti itu? Seseorang mencoba meninggalkan desa Kludrise, tetapi Lisian-Sian yang bermata tajam melihatnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sakyamuni ada di sini. Apakah kamu akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Kultifator itu mengangkat kepalanya dan berkata. Orang tercelah. Teman-teman, pukul dia sampai mati. Lisian-Sian sangat marah. Kultifator itu tenggelam dalam sekejap mata. dipukuli sampai babak belur, dan dikurung bersama kelompok Tian Siesi. Para pembudidaya lain yang ragu-ragu untuk pergi melihat ini dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, aura menakutkan datang dari langit. Lisian-Sian melihat pusaran air di kejauhan dan terkejut. Seorang pencipta sedang mengalami kesengsaraan. Di aula, Sakyamuni juga merasakan auranya. Dia berjalan keluar dan melihat pusaran air. Dilihat dari kekuatan kesengsaraan petir, seharusnya pencipta lima kesengsaraan maju ke pencipta enam kesengsaraan. Tuan, apakah Anda ingin melihatnya? Selir suci tersenyum. Ini hanya kesengsaraan petir kecil. Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan tertawa. Matanya berkilat jijik, lalu dia duduk kembali dan menutup matanya. Sudut mulut Saint Consort Cold Sky sedikit melengkung, dan sedikit ejekan melintas di matanya. Ledakan. Petir emas menyambar tubuh Ningki, dan segala sesuatu dalam radius 10 mil langsung berubah menjadi debu. Petir ini setidaknya tiga hingga empat kali lebih mengerikan dari petir sebelumnya. Ningki terus mengedarkan seni pengurungan naga gajah, tapi dia masih terkena arang. Dia memuntahkan seteguk darah dengan garis emas di atasnya, dan meridiannya berantakan. Tapi setidaknya dia selamat. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah maju ke pencipta lima kesengsaraan. Sistem, tukarkan dengan tempat latihan kelas atas. Ningki menghilang di tempat. Kali berikutnya dia muncul, satu hari telah berlalu. Di tempat pelatihan kelas atas, satu tahun telah berlalu. Dalam waktu satu tahun, ia pulih dari cedera sebelumnya. Sepertinya ada tamu di desa ini. 1743. Mengepalkan tangannya sedikit, Ningki merasakan kekuatan naga dan gajah memenuhi tubuhnya. Dia cukup puas. Setelah menyerap kekuatan kesengsaraan guntur, Ningki telah menyelamatkan setidaknya ratusan ribu tahun budidaya keras. Kekuatan fisiknya yang murni meningkat lebih dari dua kali lipat. Sebelumnya, Ningki dapat menghancurkan pencipta delapan kesengsaraan hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Sekarang kekuatan fisiknya berlipat ganda, kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Aku sudah menjadi pencipta lima kesengsaraan, tapi sepertinya masih ada kesenjangan antara aku dan pencipta sembilan kesengsaraan. Hanya saja aku sangat dekat. Mungkin aku akan mampu melawan pencipta sembilan kesengsaraan seperti kemuliaan iblis kegembiraan yang bahagia jika aku menerobos ke pencipta enam kesengsaraan. Namun, jika aku menghadapi tenaks atau raja mayat itu, lima kemuliaan yuan besar masih akan jauh lebih lemah. Tetapi dengan kekuatan fisikku saat ini, aku seharusnya bisa melindungi diriku sendiri bahkan jika aku memasuki penjara abadi. Little Six mengatakan bahwa api penyucian abadi adalah bagian dari benua klan iblis. Itu dipenuhi dengan energi iblis, dan kultifator biasa tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka di dalamnya. Begitu mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menyerap kekuatan lagi dari langit dan bumi. Mereka hanya bisa menyerap energi iblis, dan kemudian mereka akan menjadi iblis. Selain itu, kekuatan fisik dari ras iblis adalah sesuatu yang bahkan harus dijunjung oleh ras abadi. Oleh karena itu, paling aman memasuki penjara abadi dengan kekuatan fisik yang cukup kuat. Dengan begitu, mereka tidak perlu menggunakan kiabadi di tubuh mereka dan hanya bisa menggunakannya untuk keadaan darurat. Desa awan meningkat. Di aula besar, Sakyamuni duduk di kursi utama dengan mata terpejam. Bibirnya sedikit bergetar. Setiap orang dapat mendengar kitab Buddha yang sepertinya berasal dari hatinya. Ningzi dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kitab suci Buddha ini sepertinya ditujukan pada setan. Selir suci dan yang lainnya tidak bereaksi apapun selain rasa jijik. Namun ketika mereka mendengar kitab Buddha, rasanya seperti palu besar yang menggedor hati mereka. Bas gelombang bas gelombang. Ningbai pernah terluka dua kali sebelumnya. Ditambah dengan kitab Buddha, wajahnya pucat. Namun dia mengertakan gigi dan tidak mengaku kalah dari Sakyamuni. Ningzi dan dua lainnya berdiri di sekitar Ningbai, melindunginya dari serangan kitab Buddha. Ketika selir suci dan wanita lainnya melihat hal ini, mereka segera meminta Sakyamuni untuk berhenti melantunkan mantra, tetapi Sakyamuni tidak peduli, seolah-olah dia tidak dapat mendengar mereka. Biksu besar, itu sudah cukup. Dua sosok muncul di luar pintu. UAR kecil berjalan ke aula bersama Zuolinger dengan ekspresi dingin dan menatap Sakyamuni dengan dingin. Mata reinkarnasi Sakyamuni tiba-tiba terbuka dan dia berhenti melantunkan kitab Buddha. Wajah Ningbai tiba-tiba terlihat lebih baik. Dia memiliki aura klan rubah pada dirinya. Namun, dia bukan dari klan rubah surgawi. Dia adalah manusia. Teknik budidaya yang dia kembangkan juga sangat aneh. Samar-samar mengandung arti, Dao. Sakyamuni menyipitkan matanya dan menatap kedua gadis itu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Dua wanita muda, saya merasa kalian berdua ditakdirkan bersama sang Buddha. Setelah ini, kalian berdua dapat mengikuti saya kembali ke kuil kuno sembilan reruntuhan. Biksu mesum. Kali ini, para wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kekosongan adalah bentuk, dan bentuk adalah kekosongan. Tidak ada laki-laki atau perempuan di mata beku malang ini, jadi bagaimana bisa ada nafsu? Sakyamuni samsara tertawa ringan, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Yue R, Ling R, kembalilah dan berkultifasi dulu. Selir suci langit dingin memberi isyarat kepada kedua wanita itu dengan matanya. Tidak perlu, tunggu di sini bersama. Jika waktunya tiba, aku akan membalaskan dendam adik laki-lakiku dan melepaskan obsesi di hatiku. Lalu, aku akan membawanya pergi. Sakyamuni samsara tersenyum pada selir suci langit dingin. Ngenya, kami akan menonton di sini dan melihat bagaimana dia meninggal. Yue R kecil menatap Sakyamuni samsara dengan dingin, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Kemudian, dia menarik Zuolinger untuk duduk di samping selir suci langit dingin. Sakyamuni samsara tersenyum dan menutup matanya lagi. Bibirnya bergerak sedikit, dan kitab Buddha yang membuat Ningbai dan yang lainnya tidak nyaman keluar lagi dari mulutnya. Biksu, aku kembali. Mengapa kamu tidak menyimpan kitab Buddha ini ketika kamu mempunyai kesempatan untuk kembali ke kuil kuno sembilan reruntuhan? Sebuah suara terdengar di aula, seperti auman gajah atau naga, langsung melemahkan kitab Buddha Sakyamuni samsara. Sosok Ningki tiba-tiba muncul di tengah aula. Bos, Tuan Muda. Ketika Ningzi dan yang lainnya melihat Ningki, mereka akhirnya menghela nafas lega. UAR kecil dan yang lainnya juga sangat senang. Mereka memandang Sakyamuni dengan mengejek. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ningki menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tenang. Tatapannya kemudian tertuju pada reinkarnasi Sakaya dan tersenyum, Biksu, siapakah kamu bagi Sakaya Huijing? Kamu adalah Ningbeiksuan, saya kakak laki-laki Huijing, Sakyamuni Samsara. Tatapan Sakyamuni Samsara tertuju pada Ningki, dan tatapan aneh melintas di matanya. Bukankah orang ini hanyalah pencipta kesengsaraan keempat? Tapi sekarang, dia merasakan aura pencipta lima kesengsaraan dari Ningki. Mungkinkah dialah yang baru saja mengalami kesengsaraan petir? Berpikir sampai titik ini, reinkarnasi Sakya hanya bisa melirik ke arah selir suci. Selir suci memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia melihat reinkarnasi Sakya dengan tatapan mengejek. Reinkarnasi Siga sekarang yakin bahwa wanita ini tahu bahwa Ningbeiksuan lah yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia sengaja menggodanya dan menghilangkan rasa penasarannya. Namun, dia baru saja mengatasi kesengsaraan petir, jadi bukankah seharusnya dia dipenuhi luka? Memikirkan hal ini, Siga Samsara merasa agak tidak yakin. Saya sangat penasaran, apakah Sakyamuni Huijing meminta Anda datang ke sini? Ningki memandang reinkarnasi Sakya dengan tatapan aneh. Meskipun tubuh emas adik laki-lakiku dirusak olehmu, dia menjadi sedikit bodoh karena mengembangkan agama Buddha. Dia sebenarnya tidak berencana membalas dendam padamu. Berita ini dikirimkan kepadaku oleh biksu lain dari Kuil Kuno 9 Prefektur. Reinkarnasi Sakya tersenyum tipis. Dia tidak segera menyerang Ningki karena dia yakin. Konyol, dia seharusnya melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikanmu datang ke sini. Secara logika, Anda seharusnya tidak muncul di Cloud Racing Village. Namun, kamu melakukannya. Ini membuktikan bahwa adik laki-lakimu tidak sebodoh itu. Ningki tersenyum. Apa maksudmu? Reinkarnasi Sakya memandang Ningki sambil tersenyum. Karena, dia seharusnya tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Bukankah membiarkanmu muncul di sini sama dengan mengirimmu ke kematian? Ningki berkata sambil tersenyum. Hehehe. Tawa para wanita bergema di aula. Semua orang memandang reinkarnasi Sakya dengan senyuman tipis. Di mata mereka, biksu di depan mereka sudah menjadi lelucon. Kesembilan dalam daftar kematian tanpa harapan. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Pemahaman mereka adalah selama Ningki menunjukkan kepercayaan penuh, pihak lain tidak akan menjadi tandingan Ningki. Kemampuan bertarungmu memang sangat kuat hingga mampu menghancurkan tubuh emas adik juniorku. Namun, seni tubuh Buddha emas tertinggi miliknya masih jauh dari milikku. Mata reinkarnasi Sakya bersinar dengan sedikit ejekan. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di depan Ningki dan melemparkan pukulan ringan ke kepala Ningki. Lengannya memancarkan cahaya kemasan. 1744. Bam! Tinju reinkarnasi Sakya tertahan di udara saat tangan Ningki menggenggamnya erat-erat. Sosok reinkarnasi Sakya berkedip-kedip saat dia meninju beberapa kali lagi. Bam! 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 Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak peduli betapa rumitnya sudutnya, Ningki hanya berdiri di sana dengan satu tangan di belakang punggungnya dan hanya menggunakan tangan lainnya untuk memblokir semua gerakan reinkarnasi Buddha. Sepertinya dia melakukannya dengan mudah, dan itu luar biasa mudahnya. Bagaimana ini mungkin? Mata reinkarnasi Sakya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun pukulannya tampak ringan di permukaan, seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan pencipta delapan kesengsaraan tidak akan mampu menahan pukulannya dengan mudah jika mereka tidak mengembangkan teknik penempaan fisik khusus. Pada akhirnya, Ningbaixuan, yang hanya pencipta lima kesengsaraan, benar-benar berhasil menerima semua pukulannya tanpa gemetar sedikitpun. Aku sudah bilang kalau kamu tidak bisa mengalahkanku. Sakya Huijing tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikanmu karena dia ingin kamu datang ke sini untuk mati. Beraninya kamu mengatakan dia bodoh. Ningki tersenyum pada reinkarnasi Sakya. He he. Tawa ringan terdengar di aula. Selir suci dan wanita lainnya memandang Siga Samsara dengan sedikit ejekan. Beberapa saat yang lalu, dia begitu sombong, tetapi di depan Ningki, dia seperti anak berusia tiga tahun. Tidak ada satu gerakan pun yang bisa menyentuh sudut pakaian Ningki. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia telah mengembangkan tubuh emas hingga dia dapat menggunakannya dengan bebas. Lelucon yang luar biasa. Mustahil. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh emasku. Siapa kamu? Anda pasti menyembunyikan kultifasi Anda. Reinkarnasi Sakya memandang Ningki dengan ketakutan dan mundur beberapa langkah. Aku, bukankah itu Ningbeiksuan? Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan datang ke sini seperti orang idiot. Ningki tersenyum. Bos, dia baru saja mengatakan dia ingin kita masuk agama Buddha. Ningjin mencibir. Dia bahkan bilang dia ingin membawaku dan Linger pergi. Dia seorang biksu mesum. Kata Yue kecil. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ketika dia melihat reinkarnasi Sakya lagi, dia tidak tersenyum lagi. Apakah Anda pencipta delapan kesengsaraan atau pencipta sembilan kesengsaraan? Jika Anda adalah pencipta sembilan kesengsaraan, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan ditekan oleh batu ketuhanan yang tak dapat dilewati. Aku tidak akan menentangmu karena menghancurkan tubuh emas adikku, tapi di masa depan, para biksu dari Kuil Kuno 9 Prefekturku pasti akan datang kepadamu untuk meminta bimbingan. Sakya Muni berkata dengan ekspresi jelek. Guru penciptaan lima bencana yang sebenarnya. Mengenai apakah kamu ingin mempermasalahkannya atau tidak, itu bukan terserah kamu hari ini. Sakya Huijing mengirimmu ke sini untuk mati, jadi aku harus memenuhi permintaannya. Lain kali aku menemukannya dia, aku akan meminta lebih banyak keuntungan padanya. Ningki tertawa. Tidak mungkin. Bagaimana pencipta lima kesengsaraan bisa menahan pukulanku? Juga, berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan kakak mudaku. Sakya Samsara menatap Ningki. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Di dunia ini, ada banyak hal yang menurutmu mustahil. Berapa banyak yang kamu ketahui? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa? Mereka tidak berada di tempat seperti ini, tapi di atas. Ningki tersenyum tipis dan menunjuk ke langit. Sakya Samsara terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menyerang lagi. Para wanita di aula melihat ini dan buru-buru memarahinya karena dianggap hina. Kali ini, tubuh Sakya Samsara diselimuti oleh cahaya kemasan, dan ada juga cahaya biru yang tercampur di dalamnya. Dia telah menggunakan kekuatan suci dari batu ketuhanan yang tak dapat dilewati. Kamu baru saja sampai di kebuntuan kematian, jadi kamu tidak tahu apa itu kekuatan suci. Semakin tinggi peringkatmu di peringkat kekuatan tempur, semakin kuat kekuatan sucinya. Kamu adalah katak sesungguhnya di dalam sumur. Sakya Samsara tertawa sinis. Saat ini, auranya berlipat ganda. Mata Ningki akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Namun, itu hanyalah keseriusan. Jika pihak lain ingin membuatnya takut, dia harus menjadi ahli penciptaan sembilan bencana. Jelas sekali, perjalanan Sakya Samsara masih panjang sebelum mencapai alam ini. Ledakan. Tubuh Sakya Samsara mencondongkan tubuh ke depan setelah telapak tangan Ningki mendarat di kepalanya. Tubuh bagian atasnya langsung dimasukkan ke dalam tanah, hanya menyisakan kakinya saja. Ku bilang, kamu bukan tandinganku. Saat Ningki mengatakan ini, dia menginjak Sakya Samsara. Titik pendaratannya sangat rumit, tepat di antara kedua kakinya. Setelah beberapa kali menginjak, seluruh tubuh Sakya Samsara tenggelam ke dalam tanah. Dari gemetarnya pergelangan kakinya yang terbuka, orang dapat melihat betapa sakitnya dia menderita saat ini. Ningbai dan Ningjin tanpa sadar menunduk. Bahkan Ninggemuk, yang lambat bereaksi dan hanya tahu cara makan sepanjang hari, sepertinya merasakan sesuatu dan mengatupkan kedua kakinya. Tarik dia keluar. Ningki melirik kesehatan Sakya Samsara. Itu sudah turun menjadi lapisan tipis, jadi dia memberi isyarat kepada Ningbai. Ningbai tanpa berkata-kata melangkah maju dan menarik Sakya Samsara keluar, membantingnya dengan keras ke tanah. Mata Sakya Samsara terpejam rapat, tak lagi anggun seperti dulu. Ada luka besar di keningnya, hampir menembus. Cedera inilah yang menyebabkan Sakya Samsara kehilangan kemampuan melawan. Setelah dihantam lagi oleh Ningbai, pertahanan Sakya Samsara sepertinya sudah mencapai batasnya. Tubuhnya mengeluarkan suara pecahan kaca, dan kemudian kulit emasnya mulai pecah-pecah. Bagaikan jaring laba-laba, retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, akhirnya berubah menjadi pecahan yang jatuh ke tanah dan menghilang. Kamu, kamu menghancurkan tubuh emasku. Sakya Samsara perlahan membuka matanya, berbicara dengan susah payah. Seharusnya, tapi bukan aku yang memecahkannya, tapi dia. Ningki menunjuk ke arah Ningbai. Jejak kebencian muncul di mata Sakya Samsara. Dia tidak melihat ke arah Ningbai, tapi terus menatap Ningki. Kamu benar-benar berani membunuhku hari ini. Adik laki-lakiku tahu aku ada di sini. Apakah kamu tidak takut para biksu dari kuil kuno 9 Pantasem akan datang untuk membalas dendam? Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhmu, jangan bilang istrimu dan keluargamu memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu. Selama aku berada dalam situasi tanpa harapan, apakah kamu percaya bahwa adik juniormu tidak akan menyebarkan berita bahwa kamu ada di sini? Ningki memandang Sakya Samsara sambil tersenyum. Saya tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah aku. Setelah aku mati, aku akan pergi ke alam Buddha yang sebenarnya. Suatu hari, aku akan bertemu denganmu lagi. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dunia ini memiliki dunia bawah, alam abadi, dan bahkan alam iblis, tetapi tidak ada alam Buddha. Dewa dan Buddha sejati semuanya ada di benua abadi. Setelah Anda mati, Anda hanya akan pergilah ke dunia bawah, bukan yang disebut alam Buddha. Jangan berdebat, ayo bertaruh. Apakah kamu ingin melihat apakah adik laki-lakimu akan membawa orang untuk menyelamatkanmu sebelum kamu mati? Ningki berkata sambil tersenyum. Sakya Samsara sedikit terkejut, sedikit keraguan muncul di matanya. Jika kamu kalah, berikan saja aku nyanyian tubuh Buddha emas tertinggi. Jika kamu menang, aku tidak akan membunuhmu dan akan melepaskanmu. Bagaimana? Apakah kamu ingin bertaruh? 1745. Kamu ingin mantra tubuh Buddha emas tertinggi? Mustahil. Reinkarnasi Siga menolak tanpa ragu-ragu. Tinju Ningki juga mendarat di kepalanya. Reinkarnasi Siga tidak menyangka Ningki begitu tegas. Dia segera berteriak, tunggu. Tinju itu berhenti hanya setengah inci dari kepalanya. Bagaimana? Anda ingin bertaruh? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Aku bertaruh denganmu kali ini. Reinkarnasi Siga mengertakkan gigi. Dia masih tidak mau percaya bahwa dia ada di sini karena rencana Sakaya Huijing. Itu tidak masuk akal. Sakaya Huijing yang dia kenal bukanlah orang seperti ini. Keduanya berusia hampir sama. Mereka tumbuh bersama di kuil kuno 9 Pantasm. Persahabatan mereka jauh lebih dalam daripada biksu lain di kuil kuno 9 Pantasm. Reinkarnasi Siga sangat yakin bahwa dia akan memenangkan taruhan ini. Untuk mencegahmu menarik kembali perkataanmu, kamu dan aku akan membuat sumpah darah. Jika kita melanggar sumpah ini, kita akan dihancurkan oleh surga. Jiwa kita tidak akan pernah memasuki reinkarnasi. Bagaimana dengan itu? Ningki tersenyum. Jika aku kalah, aku juga akan mati. Apakah sumpah ini ada gunanya bagiku? Apakah kamu tidak takut aku tidak peduli dengan hukuman sumpah darah? Reinkarnasi Siga terkejut. Oh, aku lupa menyebutkannya. Jika kamu kalah, aku akan menekanmu selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, kamu akan tinggal di Cloud Racing Village dan membantu jika ada musuh. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan pergi. Lebih dari 100 li jauhnya. Setelah 100 tahun berlalu, sumpah darah akan dilanggar dan kamu akan bebas. Oh, untuk memberi kejutan pada adik juniormu, kamu harus menumbuhkan rambutmu. Jangan menjadi biksu untuk saat ini. Ningki tersenyum. Apa, Anda tidak akan membunuh saya? Reinkarnasi Siga memandang Ningki dengan kaget. Dari apa yang dia lihat, pihak lain bertekad untuk membunuhnya, tetapi sekarang harus menekannya selama 100 tahun. Tuan muda, jika Anda membiarkan biksu mesum ini tinggal di desa Cloud Racing, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Kata UR kecil dengan tidak senang. Selir suci langit dingin menghiburnya. UR, Biksuan punya rencananya sendiri. Aku tahu tetapi. UR kecil menundukkan kepalanya. Baiklah, saya tidak dapat menjamin hal lain, tetapi saya tahu bahwa biksu ini tidak ada hubungannya dengan biksu mesum. Ningki tersenyum. Sakyat Samsara merasa agak bersyukur. Pihak lain akhirnya memperhatikan dengan baik. Paling tidak, dia bisa melihat bahwa dia bukanlah seorang biksu mesum. Sejujurnya, apapun jenis kelaminnya, mereka semua sama di matanya. Bagaimana, apakah kamu akan bersumpah darah? Ningki tertawa. Mengirim. Sakyat Lunhui mengangguk. Setelah itu, keduanya mengucapkan sumpah darah. Ningki melemparkan beberapa pil penyembuhan kepadanya dan meminta Ningbai menurunkan Sakyat Samsara untuk mengobati lukanya. Tubuh emasnya telah dipatahkan oleh Ningki, dan dia telah menggunakan kekuatan suci dari sebelumnya. Sekarang, budidayanya paling banyak setara dengan pencipta delapan kesengsaraan biasa. Ningzi dan tiga orang lainnya yang bekerja sama mampu menekan Sakyat Samsara, apalagi dia sudah mengucapkan sumpah darah. Kecuali para dewa dan Buddha turun ke dunia fana untuk membebaskannya dari aturan Dao Surgawi, dia tidak akan bisa melanggar persyaratan sumpah darah. Kamu menyimpannya karena kamu ingin memverifikasi teknik ini dengannya ketika kamu memperoleh mantra tubuh Buddha emas tertinggi. Permaisuri langit dingin berjalan ke sisi Ningki dan tersenyum. Benar, ini adalah teknik penempaan tubuh terkuat yang pernah kulihat selain dari seni naga penjara gajah. Jika kamu bisa menggabungkannya dengan subkelas, itu bisa meningkatkan kekuatan seni naga penjara gajah. Jika waktunya tiba, aku akan mengajarkannya padamu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya dia sudah bertanya ke Dragon Slying Mall, tapi teknik ini tidak tersedia. Teknik pengerasan tubuh lainnya terlalu mahal. Ningki harus menggunakan kristal pembunuh naga untuk membeli air biru langit untuk mengairi pohon ilahi kekosongan ungu. Itu tidak cukup sama sekali, belum lagi mengeluarkan ratusan ribu untuk membeli teknik tempur tubuh yang mungkin tidak bisa digabungkan dengan seni naga penjara gajah. Menjangkau untuk menyentuh perut permaisuri langit dingin, Ningki tersenyum dan berkata, orang ini, setelah tinggal di sana begitu lama, dia tidak tahan untuk keluar, bukan? Dia menendangku beberapa waktu lalu. Kata selir suci langit dingin sambil tersenyum. Fangkin dan Fangsu juga sangat senang. Tidak lama kemudian, tuan kecil mereka lahir. Eh, dia tahu cara menendang orang. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Artinya, anak pertamanya akan segera lahir. Dibandingkan dengan Dongfang Haoji dan yang lainnya, kemajuannya bisa dianggap penuh. Ia memperkirakan saat anaknya lahir, Dongfang Haoji bahkan mungkin bisa menggendong seorang cucu. Setelah mendapatkan manfaat terbesar dari keputus asaan kematian, Ningki berencana mengumpulkan Dongfang Haoji, Mengkingling, dan yang lainnya untuk membangun kembali kuil dewa perang. Pada saat itu, kuil dewa perang tidak akan menjadi kekuatan yang dapat ditindas oleh siapapun. Mungkin pada saat itu, Ningki akan memilih untuk membunuh yang mulia iblis kegembiraan untuk menghidupkan suasana. Dalam beberapa hari berikutnya, lingkungan di desa Klaut Rising sangat damai. Tidak ada biksu dari kuil kuno sembilan ketajaman yang datang ke desa. Sebaliknya, setelah penduduk desa mengetahui bahwa Sakaya Samsara tidak muncul lagi, mereka semakin kagum pada Ningki. Para pembudidaya yang berpikir untuk meninggalkan desa untuk mencari perlindungan sekarang sangat bertekad. Karena bahkan Sakaya Samsara yang berada di peringkat ke-9 tidak dapat menggulingkan desa Klaut Rising, desa seperti ini sudah menjadi kekuatan utama dalam keputus asaan kematian. Apa alasan mereka merasa tidak puas? Sebaliknya, mereka semua menjadi berhati-hati, takut diusir keluar desa. Ningki juga mendistribusikan sumber daya budidaya gelombang pertama. Kekayaan guru penciptaan kesengsaraan kedua atau ketiga manapun sudah cukup bagi para penggarap manifestasi Dharma yang bahkan bukan ahli penciptaan untuk berkultivasi selama 10 hingga 20 tahun. Di pintu masuk desa, Ningki dan Sakaya Samsara berdiri berdampingan. Apakah kamu sudah menyerah sekarang? Setengah bulan telah berlalu, apakah ada pergerakan dari kakak mudamu? Biarpun dia tidak bisa mengalahkanku, setidaknya dia bisa mengirim seseorang untuk memeriksanya, bukan? Tapi sekarang, tidak ada satupun biksu kecil yang muncul. Dengan kecerdasan Anda, Anda pasti sudah bisa menebak apa maksudnya. Ningki tersenyum tipis. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Ekspresi Sakaya Samsara sedikit jelek. Dia tidak mengerti mengapa Sakaya Huijing memperlakukannya seperti ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia sangat yakin bahwa Ningki mengatakan yang sebenarnya. Sejak awal, Sakaya Huijing tidak menyangka bisa mengalahkan Ningki. Ketika dia memikirkan betapa Sakaya Huijing begitu hormat setiap kali mereka bertemu, dan bagaimana dia tidak pernah membalas tidak peduli bagaimana dia memarahinya, Sakaya Huijing tidak percaya. Terkadang, sulit memahami pikiran seseorang. Saya adalah pengamat, tetapi Anda adalah pengamat. Ningki tersenyum tipis. Seorang pengamat adalah seorang pengamat. Seorang pengamat adalah seorang pengamat. Hahaha. Baiklah, saya pribadi akan bertanya kepada saudara muda saya setelah seratus tahun. Ini adalah seni rahasia tubuh emas Buddha tertinggi. Itu harus dikombinasikan dengan pengembangan agama Buddha. Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan kuil kuno sembilan ketajamanku? Sakaya Samsara mengeluarkan slip giyok dan memberikannya kepada Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia kalah taruhan. Selanjutnya, dia harus tinggal di Cloud Reasing Village selama seratus tahun untuk menyelesaikan sisa taruhannya. 1746. Nama-nama pada Loh Batu, dari yang pertama hingga yang kelima puluh, semuanya familiar bagi semua orang. Hanya ada satu nama yang baru saja ditambahkan beberapa waktu lalu, tapi orang itu sudah menjadi ahli yang tiada taraf sebelum dia masuk lima puluh besar daftar kekuatan tempur. Sudah berapa lama sejak combat power ranking muncul kembali? Bukankah itu berarti ada pakar lain yang masuk dalam lima puluh besar? Siapa itu? Semua orang kaget, penuh harap, dan bingung. Sedangkan bagi para ahli yang tinggal setengah langkah lagi untuk menyentuh daftar kekuatan tempur, suasana hati mereka bahkan lebih rumit. Mereka semua diam-diam menebak-nebak di dalam hati, musuh atau teman mana yang berhasil menerobos. Dengan sangat cepat, penonton melihat siga samsara, yang berada di peringkat ke sembilan, menghilang dari peringkat kekuatan tempur dan digantikan oleh nama yang familiar sekaligus asing di saat yang bersamaan. Ning Beixuan. Ning Beixuan. Siapa lelaki ini? Bagaimana dia bisa mencapai posisi ke sembilan? Sakyat samsara mati di tangannya. Mantra tubuh Buddha emas tertinggi biksu ini pasti sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bukan? Bahkan tiga teratas di combat power ranking mungkin tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Mengerikan. Aku kenal orang ini. Dia buronan dari Joyful Demon Sek. Rumor mengatakan dia mencuri Joyful Demon God milik Joyful Demon Sovereign. Pantas saja tidak ada kabar dari Joyful Demon Sek. Sepertinya sebagian besar petani yang mereka kirim untuk menekannya sudah mati. Apakah ada di antara kalian yang mengenal Modong dan Kiyusan? Kirim pesan kepada mereka dan cari tahu apa yang terjadi. Ketika setiap kultifator melihat nama Ning Ki muncul di posisi ke sembilan dalam peringkat kemampuan tempur, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Sudah berapa puluh ribu tahun sejak seseorang yang baru saja muncul di peringkat kemampuan tempur dan sudah masuk sepuluh besar berada dalam situasi putus asa seperti ini. Bahkan dua puluh kultifator teratas sudah lama tidak bergerak. Peringkat mereka tetap sama sepanjang tahun. Ini karena semua orang adalah pilihan surga, dan mereka terus-menerus saling mengejar. Pada akhirnya, tanpa adanya peluang khusus, kesenjangan antara basis budidaya mereka tetap sama. Kamu tidak bisa mengejarku, dan aku tidak bisa mengejarmu. Dikuil di suatu tempat. Sakyah Huijing berdiri di halaman dan mengangkat kepalanya untuk melihat daftar kekuatan tempur. Sakyah Rue berdiri di sampingnya dengan ekspresi kaget. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Ning, baik suan sekuat ini. Bahkan Marsial Granduncle bukan tandingannya. Si Garuncle Master ini adalah pelindung sembilan pembunuh. Dia adalah seorang biksu perang yang berspesialisasi dalam pertempuran demi kuil kuno sembilan prefektur. Delapan ahli penciptaan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tinjunya. Dia telah menduduki peringkat ke sembilan di Combat Power Ranking selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia benar-benar jatuh. Paman bela diri. Sakyah Rue memandang Sakyah Huy Jing, tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini, dialah yang mengirimkan pesan kepada Sakyah Samsara, dan pada akhirnya dialah yang menyebabkan kematian Sakyah Samsara. Jika kuil kuno sembilan prefektur ingin menaruh dendam padanya, kemungkinan besar dia akan dihukum berat. Huh, masalah ini dimulai karena aku. Jangan khawatir, kuil tidak akan menghukumu. Jika ada yang dihukum, itu adalah aku. Sakyah Huy Jing menghela nafas saat sedikit kekhawatiran dan kesedihan muncul di matanya. Melihat ini, Sakyah Rue tahu bahwa kedua kakek bela diri ini sudah seperti saudara. Sekarang setelah Sakyah Samsara meninggal, Sakyah Huy Jing mungkin memiliki simpul di hatinya yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Sayangnya, budidaya dharmanya terlalu rendah, dan dia tidak dapat memikirkan kata-kata apapun untuk menghibur kakek bela diri di depannya ini. Kematian seseorang seperti lampu yang padam. Kami para kultifator akan mati suatu hari nanti. Selama periode ini, saya tidak akan membiarkan Biksu manapun di kuil menemukan masalah dengan Ning Beiksuan. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Balas dendam ini bisa hanya bisa dibalas ketika kita keluar. Sakyah Huy Jing berkata dengan ringan. Ya, kakek bela diri. Sakyah Rue menganggup dan berbalik untuk pergi. Kakak senior, kamu pergi begitu saja. Kakak muda benar-benar sedikit. Enggan. Bibir Sakyah Huy Jing membentuk senyuman. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Dia telah menemukan cara untuk memperbaiki tubuh emasnya yang rusak, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 70 hingga 80 tahun, atau bahkan 100 tahun. Ning. Ning Beiksuan benar-benar memasuki posisi ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Ding Hai menatap ke langit, tercengang. Dia kebetulan sedang berpatroli di jalanan hari ini, terutama karena dia mengkhawatirkan Xie Ying dan yang lainnya, jadi dia datang untuk melihat apakah mereka masih berlutut di tanah. Namun, ketika dia berjalan ke arah Xie Ying dan yang lainnya, peringkat kekuatan tempur muncul di langit. Bos, kami sangat beruntung karena kami tidak mati kali ini. Su Jiang berkata dengan wajah penuh ketakutan. Itu benar. Jika kita mengatakan sesuatu yang salah, bahkan jika kita tidak mati, kita akan berakhir seperti orang-orang ini. Saya tidak menyangka kekuatan tempur Ning Beiksuan begitu menakutkan. Dia berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Saya tidak akan bisa mencapai level ini bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku. Su Jiang, buatlah papan reklama lagi dan beritahu semua orang bahwa Ning Beiksuan meminta mereka untuk berlutut di sini dan mereka tidak perlu menjaga tempat itu lagi. Aku jangan berpikir ada kultifator yang berani melepaskan mereka. Kata Ding Hai. Ya. Su Jiang mengangguk. Sambil berpikir, papan reklama itu muncul begitu saja dan disisipkan di sebelah Xie Ying dan empat lainnya. Meskipun Xie Ying dan empat orang lainnya tidak dapat mengangkat kepala, mereka masih bisa mendengar percakapan antara Ding Hai dan Ning Qi. Ketika mereka mendengar bahwa Ning Qi sudah menjadi ahli peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Lembah 7 Sekte. Ini adalah tempat di mana 7 sekte besar berkumpul, dan dibagi menjadi 7 gunung. Ketika peringkat kekuatan tempur muncul, Xiao Wei dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga melihat 50 leluhur teratas dari sekte masing-masing terbang keluar dan berkumpul untuk melihat peringkat di udara. Satu-satunya yang hilang adalah leluhur tua dari sekte setan gembira, karena kedua leluhur tua sedang mengasingkan diri. Kalau tidak, mereka akan pergi mencari Ning Qi ketika Modong meninggal. Leluhur tua dari kuil kuno 9 Sekte memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Nama reinkarnasi Sakya telah dihapus dari peringkat kekuatan tempur, dan tingkat budidayanya lebih rendah dari reinkarnasi Sakya. Dari mana asal Ning Beiksuan ini? Apakah reinkarnasi Sakya hidup atau mati? Ning Beiksuan tampaknya menjadi buronan dari sekte setan gembira. Menurut pesan dari orang-orang kita, memang begitu. Tapi mungkinkah seseorang dengan nama yang sama? Mungkinkah Ning Beiksuan ini sama dengan Ning Beiksuan? Itu tidak mungkin. Kelompok leluhur tua yang semuanya berada di 50 besar peringkat kekuatan tempur saling memandang dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, mereka semua melihat leluhur tua dari kuil kuno 9 Sekte. Sakya Unian, nama kakak mudamu telah dihapus dari peringkat kekuatan tempur. Kamu tidak menerima kabar apapun. Amitaba, kakak muda selalu bebas dan tidak terkekang. Dia tidak menghabiskan banyak waktu di lembah 7 Sekte. Saya tidak banyak berhubungan dengannya, jadi tentu saja saya tidak menerima kabar apapun. Sakya Unian mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Pertempuran besar akan segera dimulai. Saya tidak menyangka Ning Beiksuan ini akan muncul. Seseorang pergi dan lihat apakah dia bersedia bekerja sama dengan kita. Jika kita kalah lagi, batu kematian alam yang tidak dapat dilewati akan kehilangan 30% kekuatannya. Itu bukan hal yang baik bagi kami. Kata leluhur tua dari sembilan Sekte Setan sambil mengerutkan kening. Yang mulia Unian, pergilah. Anda bisa bertanya pada reinkarnasi Sakya apa yang terjadi. 1747 Sakya Tauhles melirik lelaki tua dari Sekte Yin Yang dan berkata, Nenek Long, menurutku kita perlu menegosiasikan ulang masalah ini. Sekarang bocah ini adalah buronan dari Sekte Setan Gembira, sebaiknya kita memiliki dua dermawan dari Sekte Iblis Gembira menyuarakannya. Aku agak gelisah akhir-akhir ini. Aku takut Iblis dalam diriku akan menemukanku. Jangan datang kepadaku sebelum pertempuran besar. Setelah mengatakan itu, Sakya Tauhles bergerak dan menghilang di depan semua orang. Biksu ini sama penakutnya dengan tikus. Sangat disayangkan bahwa reinkarnasi Buddha kemungkinan besar dibunuh oleh Ning Beiksuan. Tanpa reinkarnasi Buddha dan pemikiran kesembronoan Buddha, saya khawatir kita masih tidak akan mampu mengalahkan penggarap alam repositori Dao dan alam guntur. Kata Nenek Long dengan ekspresi serius. Penggarap dari daratan tengah suka tinggal di alam keputusasaan karena hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. Alam guntur dan alam kitab suci Dao sebagian besar merupakan kultifator asli dari sembilan kehancuran. Ras manusia hanya berjumlah sedikit, dan banyak ahli yang diasuh oleh kemuliaan Yuan Surgawi Gu dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis. Alam keputusasaan telah dikalahkan dua kali berturut-turut di tiga alam keputusasaan. Mereka benar-benar tidak sanggup kalah untuk ketiga kalinya. Jika tidak, basis budidaya mereka akan stagnan selama beberapa ratus tahun ke depan, dan peningkatan kekuatan ilahi yang diberikan oleh batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati juga akan berkurang. Panggil keduanya dari Sekte Iblis Gembira. Mereka telah mengasingkan diri begitu lama, dan inilah saatnya bagi mereka untuk berkontribusi sedikit. Patriark dari Sekte Iblis Sembilan Neter tersenyum dan menunjuk ke arah Sekte Iblis Gembira. Gelombang kekuatan penciptaan melesat seperti anak panah. Tidak lama kemudian, peluit panjang terdengar dan dua sosok muncul di hadapan semua orang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, dan mereka berdua tampak berusia tiga puluhan. Hantu tuahan, kamu mengganggu kultivasi ganda kami. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Keduanya menatap leluhur dari Sekte Iblis Neterward ke-9. Hantu tuahan tertawa datar dan memandangi pasangan itu, matahari menyala, bulan pemalu, bukan karena lelaki tua ini ingin mengganggu kalian berdua, tetapi penjahat yang dicari oleh Sekte Iblis Gembira kini telah menjadi ahli peringkat ke-9 dalam daftar kekuatan tempur. Bahkan sakyat samsara tampaknya telah mati di tangannya, menghalangi rencana kita untuk perang perjudian besar di masa depan. Mengapa kalian berdua tidak pergi dan mengujinya? Jika memungkinkan, mengapa kita tidak mengesampingkan permusuhan masa lalu kita dan memilikinya bekerja sama dengan kami dalam perang perjudian besar? Benar-benar. Flaming Sun dan Shai Moon, suami dan istri terkenal dari The Lightful Demon Sek, tanpa sadar mendongak. Benar saja, mereka melihat nama Ningki di peringkat kekuatan tempur, dan reinkarnasi Buddha telah menghilang. Keduanya berpikir cepat, salah satu dari mereka bukanlah tandingan reinkarnasi Buddha dalam pertarungan satu lawan satu. Bagaimanapun, mereka hanya berada di peringkat 20 besar. Namun, jika keduanya bekerja sama, reinkarnasi Buddha pasti bukan tandingan mereka. Keduanya telah berkultivasi ganda selama bertahun-tahun. Tidak hanya pikiran mereka yang terhubung, tetapi mereka juga mengalami banyak serangan bersama. Ningbaixuan ini sepertinya memiliki labu iblis yang menyenangkan, tetapi mereka tidak menaruh perhatian pada Ningki sebelumnya. Mereka ingin orang-orang di bawah mereka langsung menekannya. Bagaimanapun, penanaman ganda lebih penting bagi mereka. Namun, Ningbaixuan benar-benar menjatuhkan reinkarnasi Buddha dari peringkat kekuatan tempur dan menggantikannya. Kekuatan seperti itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, Shai Moon mencibir, Hantu Tuahan, kamu adalah ahli hebat yang berada di peringkat ke-6 dalam peringkat kekuatan tempur, tetapi kamu bahkan tidak berani menguji seorang junior belaka. Kami berdua akan menerima masalah ini. Ci, Flaming Sun juga mencibir, lalu keduanya menghilang di depan semua orang. Hantu Tuahan sepertinya tidak peduli. Dia tersenyum pada semua orang, baiklah, keduanya pergi untuk mengujinya. Kita hanya perlu menunggu beritanya. Desa Awan meningkat. Ketika Lisian-Sian dan penduduk desa lainnya melihat nama kepala desa mereka di papan peringkat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan kepala desa mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kepala suku berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Jika itu terjadi di masa lalu, saya bahkan tidak berhak bertemu dengan ahli tak tertandingi yang berada di peringkat ke-50, apalagi ke-9. Omong kosong, kami hanyalah kultifator alam transendensi. Kita seharusnya senang karena ada pencipta yang berminat pada kita. Saya tidak menyangka ketuanya adalah ahli yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Jika kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ceramah ketua di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasi kita. Hahaha, menurutku lucu ketika memikirkan orang-orang idiot yang menyerah pada kesempatan. Saya tidak menyangka kekuatan kakak Beixuan begitu menakutkan. Sayang sekali, jika Void Bacar tidak begitu perhitungan dan membuat kesalahan, dia tidak akan mati dalam situasi tanpa harapan. Zhang Qinghua melihat peringkat kekuatan tempur dan menghela nafas. Kedua gadis itu sudah mengetahui dari Hu Chengzi betapa menyedihkannya nasib Void Bacar. Di pintu masuk desa, reinkarnasi Sakya mengalihkan pandangan dari peringkat kekuatan tempur dan tersenyum pada Ningki. Selamat. Meskipun dia sudah tahu ini akan terjadi, ketika dia melihat namanya dihapus dari peringkat kekuatan tempur dan kekuatan suci di tubuhnya melemah puluhan kali lipat, Sakya Samsara merasa sedikit sedih. Namun lebih dari itu, dia sangat marah pada Sakya Hui Jing. Setelah pertaruhan selesai, dia pasti akan menemukan Sakya Hui Jing dan bertanya padanya apakah dia pernah menganiayanya selama ini. Kekuatan Dewa di tubuh Ningki meningkat puluhan kali lipat. Hubungan tidak jelas yang tidak dapat ditangkap oleh siapapun tampaknya menjadi lebih jelas. Tetapi jika Ningki ingin menggunakan koneksi ini untuk menyelesaikannya, itu akan seperti mimpi. Dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan ilahi ini dapat meningkatkan kekuatan tempur saya sebesar 30%. Dengan kekuatan tempur saya saat ini, saya hampir berada di tepi sembilan kesengsaraan. Saya hanya berjarak sedikit, tapi kekuatan ilahi hanyalah kekuatan eksternal. Milik batu ilahi kebuntuan, hukum Dao Surgawi ini, bukan milikku. Hanya ketika aku menjadi pencipta enam kesengsaraan barulah aku bisa menghadapi sembilan kesengsaraan tanpa kalah. Mata Ningki berbinar. Kemudian, dia melihat gulungan batu giok di tangannya dan teknik kultifasi muncul di benaknya. Mantra tubuh Buddha emas tertinggi. Setelah melihatnya dengan cermat, Ningki merasa ada beberapa kesalahan di dalamnya. Tapi dia tidak yakin apakah itu benar-benar kesalahan. Jika ya, apakah reinkarnasi Sakya melakukannya dengan sengaja? Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum pada reinkarnasi Sakya. Beku, ada beberapa bagian dari teknik kultifasi ini yang saya tidak mengerti. Mari kita kembali dan memverifikasinya. Oh, silakan. 1748 Dermawan, kamu benar-benar berbakat. Setelah memverifikasi mantra tubuh Buddha emas tak terkalahkan dengan Ningki, cara Sakya Muni memandang Ningki berangsur-angsur berubah. Ada sedikit kekaguman di matanya. Apa yang dianggap sebagai metode kultifasi yang sempurna sebenarnya memiliki sebanyak 13 kesalahan. Ketiga belas kesalahan ini tidak akan menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan kultifasi, hanya akan memperlambat kecepatan kultifasinya. Saat Ningki menunjukkan kesalahan ini, dia juga memperbaikinya satu per satu. Dibandingkan dengan teknik pengurungan gajah naga, tingkat teknik tubuh emas Buddha tertinggi jauh lebih rendah. Itu hanya memiliki total sembilan alam, dan setiap alam berhubungan dengan setiap kesengsaraan. Berkultifasi ke tingkat kesembilan akan menjadikan seseorang pencipta sembilan kesengsaraan. Seni naga penjara gajah memiliki total 13 lapisan, dan Ningki saat ini berada di lapisan kedelapan. Setelah menembus lapisan kesembilan, dia yakin akan ada perubahan besar pada kekuatannya. Ningki merasa ini adalah ambang batas, dan begitu dia melewati ambang batas ini, manfaat yang akan diperolehnya akan lebih besar daripada gabungan delapan lapisan sebelumnya. Ningki memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknik tubuh Buddha emas tertinggi berkat teknik naga gajah prismatik. Sebagian besar metode yang dia gunakan untuk memperbaiki kesalahan didasarkan pada teknik naga gajah prismatik. Ini mungkin bukan metode yang paling sempurna di dunia ini, tapi itu sudah mengejutkan reinkarnasi sakya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu mengembangkan teknik kultifasi ini hingga mencapai puncaknya? Ningki tersenyum. Pada saat ini, mantra tubuh emas Buddha tertinggi telah berubah dari surga ke-9 menjadi surga ke-10. Ada alam tambahan, dan alam itu diciptakan setelah kesalahan-kesalahan ini diperbaiki. Itu tidak dipaksakan sama sekali, tapi sangat mulus. Setelah berlatih ratusan kali di dalam hatinya, reinkarnasi siga mengangkat kepalanya dan berseru, jika saya berkultifasi ke surga ke-10, saya mungkin bisa mencapai ranah kaisar langit Daoyan, ini. Itu terlalu mengerikan. Bukankah lima kemuliaan Yuan dan pencipta 9 kesengsaraan menghabiskan seluruh hidup mereka mencari peluang untuk melampaui tingkat pencipta 9 kesengsaraan? Saat ini, dia benar-benar melihat peluang. Dia melihatnya dalam formula tubuh Buddha emas tak tertandingi yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika teknik budidaya ini menyebar, itu sudah cukup untuk mengubah dunia. Bahkan kaisar langit Daoyan pasti akan bergerak, apalagi tingkat pencipta 9 kesengsaraan. Yang paling penting adalah dia dan Ningki telah memverifikasi satu sama lain, jadi dia sekarang akrab dengan mantra tubuh emas Buddha tertinggi yang baru dan bisa melafalkannya secara terbalik. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Sakyamuni memandang Ningki dan tertawa getir. Dermawan, kamu mungkin tidak akan membiarkanku meninggalkan tempat ini bahkan setelah seratus tahun, kan? Mengapa kamu mengatakan itu? Ningki tertawa. Apakah kamu tidak takut mantra tubuh emas Buddha tertinggi yang baru ini akan menyebar? Jawab Sakyamuni. Karena saya dapat meningkatkannya dari teknik kultivasi biasa ke tingkat ini, menurut Anda apakah teknik kultivasi seperti itu sangat berharga bagi saya? Bahkan jika itu menyebar, seberapa buruk dampaknya bagi saya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Teknik budidaya biasa. Jika itu terjadi di masa lalu, reinkarnasi Siga pasti akan menjelaskannya kepada pihak lain. Bagaimana teknik budidaya terbaik di benua tengah bisa menjadi teknik budidaya biasa? Tapi setelah hari ini, dia merasa Ningki benar. Teknik budidaya yang tidak dapat menembus puncak tingkat pencipta sembilan kesengsaraan mungkin dapat diklasifikasikan sebagai teknik budidaya biasa. Meskipun aku menghancurkan tubuh emasmu, kamu telah mengembangkan mantra tubuh emas Buddha tertinggi versi lama sebelumnya. Kamu sudah tersesat. Bahkan jika aku memberimu versi baru, kamu tidak akan bisa mengolahnya. Sekarang Anda dapat mengolahnya lagi, saya tidak tahu seberapa kuat Anda di masa depan. Ningki tertawa. Ekspresi reinkarnasi Siga berangsur-angsur menjadi serius. Kebenciannya terhadap Sakyamuni Hui Jing sedikit memudar. Dia dengan hormat membungkuk pada Ningki. Dermawan, Anda telah memberi saya kesempatan hidup baru. Anda seperti guru saya. Terimalah busur biksu yang rendah hati ini. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pencipta sembilan kesengsaraan sebelumnya, maka setelah mendapatkan mantra tubuh emas Buddha tertinggi versi baru, kepercayaan dirinya meningkat sepuluh kali lipat. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh ranah kaisar langit daoyan. Baginya, ajaran Ningki hari ini lebih baik daripada saat dia diterima sebagai murid oleh gurunya. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu bisa berkultivasi di Cloud Reasing Village mulai sekarang. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Selanjutnya, dia juga akan pergi dan mengubah versi baru dari mantra tubuh emas Buddha tertinggi menjadi metode tambahan untuk melihat apakah itu dapat diintegrasikan ke dalam teknik pengurungan gajah naga. Sosoknya bergerak sedikit, dan dia memasuki tempat latihan budidaya kelas atas di depan reinkarnasi Siga. Teknik gerakan seperti itu sungguh tak terduga. Apa sebenarnya latar belakangnya? Dia berhasil meningkatkan level teknik tubuh Buddha emas tertinggi hanya dengan beberapa petunjuk. Bahkan kepala biara sebelumnya dari kuil kuno sembilan ketajaman tidak mampu melakukan itu. Mungkin hanya eksistensi seperti Kaisar Langit Daoyan yang mampu melakukan itu. Mungkinkah? Tubuh Siga bergetar. Guncangan di hatinya mencapai puncaknya. Dia telah memikirkan tebakan yang sangat menakutkan. Reinkarnasi dari Yang Maha Kuasa. Tempat Pelatihan Budidaya Kelas Atas Ningki duduk bersila di pavilion batu, membiarkan waktu berlalu. Dibandingkan dengan saat dia merasa tidak sabar setelah berkultivasi dalam pengasingan selama puluhan tahun, Ningki saat ini dapat bermeditasi selama seratus tahun, beberapa ratus tahun, atau bahkan seribu tahun. Saat kekuatannya meningkat, kondisi pikiran Ningki juga menjadi sangat halus. Dia telah membuat kemajuan besar. Segera, sekitar 15 tahun telah berlalu. Tubuh Ningki berangsur-angsur berubah menjadi patung emas. Itu sangat mirip dengan yang digunakan reinkarnasi Siga di masa lalu. Hanya ada sedikit perbedaan. Warnanya lebih murni, dan bodinya lebih cerah. Jika tubuh emas reinkarnasi Siga bahkan tidak dapat mencapai kemurnian 99, paling banyak sekitar 50, tubuh emas Ningki telah mencapai standar 99,99. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. View gelombang. Ningki menghela napas panjang dan membuka matanya. Setelah 15 tahun, dia akhirnya berhasil menggabungkan mantra tubuh emas Buddha tertinggi dengan seni penindasan dan naga gajah. Saat ini, seni penindasan dan naga gajah berubah dari 33 menjadi 34. Tingkat budidayanya juga sama dengan seni penindasan dan naga gajah, mencapai tingkat ke-8. Sambil berpikir, tubuh Ningki melebar melawan angin, memperlihatkan Avatar Kaisar Abadi Primordial. Sejak dia naik ke peringkat surga kelas atas, Avatar Kaisar Abadi Primordial belum berhasil menembusnya dalam waktu yang lama. Ningki merasa jika dia menerobos sekali lagi, kemungkinan besar tubuh fisiknya akan sama dengan level terendah dari ras abadi. Namun, ambang batas ini adalah sesuatu yang bahkan belum dia sentuh ketika dia menerobos ke alam pencipta lima kesengsaraan, apalagi melewatinya. Pembawa acara, Ningki. Level, Pencipta Lima Bencana. Poin Penciptaan, 0 per 1 juta. Seni Budidaya, Penindasan Tingkat Kedelapan dan Seni Naga Gajah. Poin Kesehatan, 2 Yuan. Kristal Pembunuh Naga, 19.985. Ini adalah statistik pada antarmuka Ningki setelah dia mengungkapkan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial. Poin Kesehatannya meningkat dari 1 Yuan menjadi 2 Yuan, yang setara dengan 20 miliar poin kesehatan. Sebelum dia menggabungkan mantra tubuh emas Buddha tertinggi, poin kesehatannya dalam kondisi terkuatnya hanya 1,5 Yuan. Kristal Pembunuh Naga awalnya bernilai ratusan ribu kristal pembunuh naga. Ningki hanya menyimpan sekitar 20 ribu dan menggunakan sisanya untuk membeli air azure. 5 Miliar Poin Kesehatan Lebih Sepertinya seni buddhisme sangat cocok untuk sapi darah. 1749 Itu hanya tumbuh sedikit setelah minum begitu banyak air azure. Di sebuah lembah dalam alam keberuntungan, Ningki berjongkok di depan pohon ilahi kekosongan ungu. Semua kristal pembunuh naga yang dia peroleh selama periode waktu ini telah ditukar dengan air azure, yang dia gunakan untuk mengairi pohon ilahi kekosongan ungu berapapun biayanya. Namun, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Kalau terus begini, berapa lama sebelum aku bisa naik ke benua abadi? Ningki menuding pohon ilahi kekosongan ungu dengan kecewa. Alhasil, dahan tipis di atas seakan punya pikirannya sendiri dan mencambuk jarinya. Hah! Mata Ningki berkilat kaget saat melihat ini. Dia menyentuhnya dengan jarinya lagi, dan pohon ilahi kekosongan ungu membalas setiap saat. Menarik! Sepertinya ia memiliki kesadarannya sendiri, tapi masih dalam tahap embryo. Ia hanya bisa melawan secara naluriah. Ningki tersenyum. Perilaku pohon ilahi kekosongan ungu akhirnya sesuai dengan identitasnya yaitu mampu memasuki dunia abadi. Aku akan datang dan menyiramimu jika aku punya waktu. Kamu harus tumbuh lebih cepat. Ningki bergumam pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan domain penciptaan. Orang-orang yang dia tangkap sebelumnya masih dikurung di penjara, jadi Ningki meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka dan mengubahnya menjadi poin penciptaan. Untuk maju menjadi pencipta enam kesengsaraan, dia harus mengumpulkan satu juta poin penciptaan, yang setara dengan sepuluh kali lipat jumlah yang dibutuhkan pencipta empat kesengsaraan untuk maju ke pencipta lima kesengsaraan. Tianxiezi dan ratusan pencipta lainnya hanya memberi Ningki kurang dari tujuh ribu poin penciptaan. Jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai angka satu juta. Kumpulkan sepuluh ribu penduduk desa dan jadilah desa terkuat dalam jarak satu juta mil. Hadiahnya adalah seratus ribu poin penciptaan. Saya bisa memulai misi ini terlebih dahulu. Seratus ribu poin penciptaan setara dengan Ningki yang membunuh 20 ribu pencipta kesengsaraan pertama. Sekarang dia hanya perlu menyelesaikan satu misi untuk mendapatkannya, misi terakhir secara alami lebih hemat biaya dan lebih cepat. Ningki sudah terbiasa merekrut orang. Kali ini, dia tidak perlu keluar sendiri. Dia hanya perlu mengirim pesan kepada para penggarap di bawahnya, dan akan ada banyak penggarap yang datang untuk mendaftar. Bagaimanapun, ini adalah desa dengan pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan. Ditambah lagi, tidak ada batasan tingkat budidaya. Siapa yang tidak tergoda? Hah? Apa itu? Di alun-alun pasar tertentu, beberapa penggarap melihat seseorang menempelkan pemberitahuan di tembok kota dan kemudian berbalik untuk pergi. Mereka dengan penasaran mengelilinginya. Siapa yang berani memasang pemberitahuan di sini tanpa izin kami? Ekspresi ketidaksenangan melintas di mata para prajurit. Salah satu dari mereka mengejar penggarap yang memasang pemberitahuan tersebut dan yang lainnya bersiap untuk menghapus pemberitahuan tersebut. Cloud Reasing Village merekrut 8 ribu penduduk desa, tingkat budidaya tidak dibatasi. Mereka yang ingin bergabung dapat pergi ke desa 10 hantu untuk mendaftar. Kepala desa Cloud Reasing, Ning Beixuan. Pemberitahuannya sangat singkat. Salah satu tentara telah meletakkan telapak tangannya pada pemberitahuan itu dan hendak merobeknya ketika tangannya ditampar oleh tentara lain. Apa yang telah terjadi? Lihatlah siapa yang meninggalkan ini. Hem. Prajurit itu mengerutkan ke Ning ketika dia membaca pemberitahuan itu. Ketika dia melihat kata, Ning Beixuan, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia mundur beberapa langkah karena ketakutan, seolah pemberitahuan itu tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa yang bisa membunuhnya. Dia tidak berani mendekatinya. Cepat, pergi dan beritahu kepala desa. Tentara itu berkata dengan panik. Selama kurun waktu ini, Nama Ning Beixuan telah menjadi nama yang familiar bagi semua kultifator. Dia adalah eksistensi menakutkan yang baru saja mencapai peringkat ke-9 dalam peringkat kemampuan tempur. Jika dia merobek pemberitahuannya, Prajurit itu yakin dia tidak akan bisa hidup melewati malam kedua. Akan ada banyak sekali orang yang mencoba memenggal kepalanya dan membawanya ke Cloud Rishing Village untuk mendapatkan hadiahnya. Desa meningkatnya awan. Kepala desa di desa ini adalah Ning Beixuan. Merekrut penduduk desa, tingkat budidaya tidak terbatas. Ini, apakah benar-benar ada hal yang bagus? Pencipta kesengsaraan ketiga merasa bingung. Semakin banyak petani yang datang. Setelah membaca isi pemberitahuan itu, mereka saling memandang dan melihat sedikit ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kami menangkap orang ini. Beraninya dia memasang pemberitahuan di sini. Seorang tentara dengan bangga menangkap seorang pria dengan wajah bengkak. Prajurit itu adalah seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah, sedangkan orang itu hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Jelas sekali bahwa dia telah dipukuli oleh kultifator itu dalam proses menangkapnya. Ketika para penggarap di dekatnya mendengar ini, mereka semua memandang prajurit dan penggarap di tangannya dengan ekspresi aneh. Ada apa dengan kalian? Seolah merasakan suasananya aneh, prajurit itu memandang semua orang dengan bingung. Sementara itu, kultifator Dharma Plain di tangannya tertawa rendah. Hahaha. Beraninya kamu tertawa. Prajurit itu sangat marah dan hendak menghancurkan kepala petani itu dengan telapak tangannya. Namun, beberapa hembusan angin bertiup dan tubuhnya terbang keluar. Ketika dia melihat siapa yang melakukannya, dia menatap rekan-rekannya dengan marah dan bingung. Ada apa dengan kalian? Namun, pihak lain mengabaikannya dan memeriksa luka dari kultifator Transcendensi dengan ketakutan. Mereka hanya menghela nafas panjang ketika melihat lukanya tidak serius. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, apakah orang itu meminta Anda memasang pemberitahuan ini? Tentu saja. Kultifator Transcendensi mencibir. Saya adalah penduduk desa generasi kedua di desa Cloud Rishing. Kepala desa ingin merekrut penduduk desa generasi ketiga. Apakah Anda keberatan? Desa Cloud Rishing. Prajurit yang hampir membunuh kultifator Transcendensi melirik pemberitahuan itu. Ketika dia melihat beberapa kata terakhir di pemberitahuan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Saat ini, kerumunan menyingkir dan sekelompok orang masuk dengan cepat. Orang yang memimpin memancarkan aura samar pencipta enam kesengsaraan. Di dunia luar, ini sudah menjadi sosok tingkat raja abadi yang mendominasi. Namun, pencipta enam kesengsaraan ini memiliki sedikit keringat dingin di wajahnya. Dia melirik pemberitahuan itu dan akhirnya mendarat di kultifator Transcendensi. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar penduduk desa Cloud Rishing? Apakah Senior Ning meminta Anda memasang pemberitahuan ini? Ya, benar. Kultifator Transcendensi merasakan ketakutan di dalam hatinya saat melihat aura menakutkan dari pendatang baru. Namun, ketika dia menyadari bahwa sikap pihak lain tampak sedikit ketakutan, sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Dukungannya saat ini adalah keberadaan menakutkan yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Dengan identitas ini, dia tidak perlu takut dengan pencipta di bawah delapan kesengsaraan. Semua orang saling memandang dan percaya bahwa seorang kultifator Transcendensi tidak akan berani bercanda dengan keberadaan peringkat ke-9 di peringkat kekuatan tempur. Bagaimana aku harus memanggilmu? kata pencipta 6 kesengsaraan sambil tersenyum. Saya Li Sian Sian, senior, saya masih harus pergi ke tempat lain untuk memasang pemberitahuan. Bolehkah saya pergi sekarang? Li Sian Sian mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Pencipta 6 kesengsaraan tersenyum malu-malu. Adegan serupa terjadi di semua pasar utama. Banyak kultifator telah berangkat ke Cloud Reasing Village. Merekrut penduduk desa, Huff. 1750. Seseorang mengikutiku. Ekspresi Li Sian Sian sedikit berubah. Dia berhenti dan berbalik. Siapa ini? Keluarlah sendiri. Ledakan. Aura menakutkan turun dari langit, menekan Li Sian Sian ke tanah. Mata Li Sian Sian berkilat ketakutan. Karena pihak lain mengikutinya, mereka harus mengetahui identitasnya. Mungkinkah itu seorang kultifator dari Joyful Demon Sake? Dalam pikirannya, hanya Joyful Demon Sake yang berani menyerang penduduk desa Cloud Reasing Village. Apakah Ningbaixuan benar-benar kepala desa di desamu? Pasangan Flaming Sun berjalan di depan Li Sian Sian dan menatapnya. Jejak rasa jijik melintas di mata mereka. Eksistensi alam transendensi seperti dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi pelayan mereka. Mengapa pihak lain menggunakan orang seperti itu sebagai bawahan? Siapa? Siapa kamu? Li Sian Sian dengan panik mendesak kekuatan hukum di tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari penindasan aura ini. Namun, dibandingkan pihak lain, kekuatannya seperti semut yang mencoba memindahkan gunung. Itu menggelikan. Kamu tidak berhak mengetahui identitas kami. Katakan padaku, apakah reinkarnasi Buddha pergi mencari Ningbaixuan? Mun Sian Sian berkata dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Mata Li Sian Sian bergerak. Ia yakin mereka adalah musuh kepala desa. Kalau tidak, mengapa mereka menekannya dan bertanya tentang kepala desa? Jangan berpura-pura bodoh. Mun Sian Sian memandang Li Sian Sian dan menepuk kaki kanannya. Kaki kanan Li Sian Sian berubah menjadi kabut berdarah. Li Sian Sian mengerang. Dia tidak bisa merasakan kaki kanannya lagi. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Mun Sian Sian tersenyum. Jika tidak, aku akan mengambil kakimu yang lain, lalu lenganmu, lalu... Hehehe. Apa yang ingin kamu ketahui? Li Sian Sian mengertakan gigi. Apakah reinkarnasi Buddha pergi mencari Ningbaixuan? Mun Sian Sian berkata dengan dingin. Benar, seorang biksu memang datang untuk mencari kepala desa, tapi saya tidak tahu apakah itu reinkarnasi Buddha. Kata Li Sian Sian. Apakah mereka berdua bertengkar? Berapa banyak jurus yang digunakan Ningbaixuan untuk mengalahkan reinkarnasi Buddha? Apakah reinkarnasi Buddha sudah mati? Flaming Sun mengerutkan ke Ning. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu semua ini. Jika Anda ingin tahu, mengapa Anda tidak bertanya langsung kepada kepala desa? Oh iya? Kalian takut tidak bisa mengalahkan kepala desa. Hahaha. Li Sian Sian tidak bisa menahan tawal liar. Bang. 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 Tubuhnya terus-menerus meledak menjadi kabut berdarah, dan dalam sekejap mata, Tungkei dan kaki Li Sian Sian telah menghilang. Bunuh aku? Aku akan menunggumu di bawah sana. Li Sian Sian menyeringai dan matanya dipenuhi kegilaan. Mati. Baginya, sejak istri dan putranya dibunuh oleh Blood Knife, dia, Li Sian Sian, sudah mati. Ningki lah yang membalaskan dendamnya, jadi hidupnya adalah milik Ningki. Karena pihak lain ingin mengetahui segala sesuatu tentang Ningki darinya, Li Sian Sian tidak akan mengatakannya bahkan jika dia mengetahuinya. He he, apakah kamu tidak takut mati? Si Uyue hendak membunuh Li Sian Sian ketika Flaming Sun melambaikan tangannya, jangan bunuh dia dulu, bawa dia kening Beik Suan dulu. Anggap saja itu mengumpulkan bunga. Juga, peringatkan para kultifator itu bahwa bergabung dengan Cloud Rishing Village sama saja untuk melawan Sekte Iblis Kegembiraan. Baiklah, ayo lakukan itu. Si Uyue tersenyum. Desa Awan meningkat. Sejak mereka mengirimkan ribuan penduduk desa untuk beriklan, banyak petani berbondong-bondong ke desa tersebut. Zhang Qinghua dan Yue Yue menyiapkan platform di pintu masuk desa. Setelah menanyakan asal-usul mereka, mereka diperbolehkan masuk ke desa. Penduduk desa generasi kedua membawa mereka untuk menjalani prosedur yang diperlukan dan memberi mereka tempat untuk bercocok tanam. Awalnya, desa sepuluh hantu hanya memiliki beberapa ratus petani. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak memiliki rumah yang cukup. Pada saat itu, mereka telah membuka setidaknya sepuluh ribu rumah gua untuk ditanami. Luas daratan desa Klautrisi juga semakin luas. Dibandingkan dengan desa sepuluh hantu sebelumnya, desa sepuluh hantu terlihat seperti lembah kecil, sedangkan desa sepuluh hantu hanya berupa tembok. Para pembudidaya yang hanya ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa menjadi penduduk desa Klautrisi sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa desa Klautrisi hanya menanyakan asal-usul mereka dan tidak menguji tingkat budidaya mereka. Mereka masih merasa hal itu agak tidak nyata setelah menjadi penduduk resmi desa Klautrisi. Apakah semudah ini? Kepala desa di desa ini menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Mereka benar-benar menjadi penduduk desa Klautrisi dengan mudah. Orang-orang ini sangat terkejut dan khawatir pada saat yang bersamaan. Mungkinkah ini penipuan? Kepala desa. Tiba-tiba para penggarap yang sedang mengantri di luar mendengar suara heboh yang datang dari desa, bahkan mereka mendengar nama Kepala desa. Semua orang menjadi bersemangat. Mungkinkah Ningki muncul secara langsung? Banyak petani berharap mereka bisa terbang ke langit dan melihat ke dalam desa. Namun, setelah melirik Zhang Qinghua dan dua gadis lainnya, mereka menyerah pada gagasan itu. Kedua kultifator wanita ini adalah ahli penciptaan tiga kesengsaraan. Jika mereka berani melanggar aturan dan terbang ke angkasa, mereka mungkin akan langsung dikalahkan. Tidak lama kemudian, Ningki keluar dari desa dan datang ke sisi Zhang Qinghua dan Yue Yue. Dia tersenyum dan bertanya, berapa orang di sana sekarang? Zhang Qinghua menjawab dengan hormat, Kepala desa, termasuk penduduk desa baru dan lama, sekarang ada lebih dari 5.800 orang. Masih ada lebih dari 3.000 orang yang mengantri di sini. Tidak buruk. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya mereka akan segera mencapai jumlah orang yang dibutuhkan. Dia Kepala desa. Mungkinkah dia senior Ning? Dia terlihat sangat mudah. Para penggarap yang berbaris di luar semua melirik Ningki dengan penuh semangat. Namun, karena mereka belum pernah melihat wajah Ningki sebelumnya, mereka masih curiga terhadap identitasnya. Hari kedua. Ada lebih dari 8.000 penduduk desa di Cloud Racing Village, dan mereka mendekati target 10.000 orang. Ningki menganggap bahwa sistem akan memberinya misi baru setelah dia menyelesaikan tahap misi ini, jadi dia membiarkan Zhang Qinghua dan Yue Yue terus merekrut orang. Bagaimanapun, dengan sumber daya budidaya yang dia miliki, jika mereka hanya pembudidaya alam transendensi, dia tidak akan kesulitan memberi makan setidaknya 100.000 orang. Hari ketiga. Iklan yang dikirim Ningki kepada orang-orang tiba-tiba meledak pada hari ini. Ada lebih dari 70 hingga 80.000 petani pada hari itu. Banyak dari mereka tampak lelah bepergian dan mengalami luka di tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka datang dari jauh. Ketika mereka mengetahui bahwa Cloud Racing Village akan merekrut 100.000 penduduk desa, mereka langsung menghela nafas lega. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat tiba tepat waktu, tetapi mereka tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan. Zhang Qinghua dan Yue Yue terlalu sibuk untuk menangani kerumunan itu. Ningki meminta Fang Qin dan Fang Su keluar dan membantu pendaftaran. Engah. Sesosok mendarat dengan keras di pintu masuk Cloud Racing Village. Orang ini tidak memiliki tangan atau kaki, dan dia penuh luka. Li Xianxian, siapa yang melakukan ini padamu?